Oke halo semuanya perangkatan saya Mesey dari hartobeer.com recording on the go Oke pada video kali ini saya akan membahas tentang mixer atau konsol yang ada di cakewalk Oke sudah tidak terasa ya sudah 666 666 subscriber ya terima kasih yang sudah subscribe dan enaknya kesiapan ya ini ya Oke yang yang komen first atau pertama yang pertama kali tak kasih pulsa Oke Oke langsung lanjut biar videonya nggak lama kita langsung bahas aja konsol atau mixer yang ada di cakewalk Oke teman-teman kalau membuka cakewalk eh di anu ya di menu ALT3 ALT2 nah atau temen-temen pencet disini ada konsol di tab sini ya Nah ini adalah tampilan mixer atau konsol mixer mixing konsol yang ada di cakewalk nah saya akan jelaskan satu persatu disini nah jumlah channel yang ada disini itu ditentukan dari jumlah track yang temen-temen punya misal disini saya tambahkan satu track misalnya saat insert audio track satu misal seperti itu nah maka di konsol sini dia akan juga akan bertambah satu lagi disini nah ini Oke kita habis aja yang tadi Nah jadi gitu ya jumlah track disini menentukan jumlah channel yang ada di konsol mixing konsol ya Oke Oke jadi apa aja sih yang ada di konsol mixing console atau mixernya di cakewalk ini nah pertama disini ada beberapa menu nah ada berapa menu pertama menu modus kita mau tampilkan apa aja disini mungkin input game kita tidak akan tampilkan maka disini game-nya hilang seperti itu ya disini ada input game pro channel effect recs and band send bank patch kemudian msr msr itu mute mute solo record ya kemudian pen control kemudian volume icon in and out kemudian di bagian strip disini kita memunculin apa aja sih track views hardware output kemudian audio midi instrumen dan lain sebagainya nah kemudian di bagian track disini ada kita bisa melakukan menambahkan track atau menghapus track dari menu-menu ini ya di menu track ini ya ada insert audio track insert midi track kemudian insert track insert form track template misal kita udah punya template sendiri kayak gitu kemudian kita bisa menghapus track juga kayak gitu nah kemudian di bass ada insert stereo bass misal kita mau nambah bass lagi disini ya kemudian ada lagi insert surround bass delete bass sama juga kemudian di bagian option ada apa namanya settingan untuk efek EQ dan plot ini plot resolusinya berapa gitu kan ada pro channel ukurannya compact EQ modul misal seperti itu kemudian ada efek kemudian meternya juga nah disini kalian bisa eksplorasi sendiri oke kita lanjut di bagian channelnya ini ya stripnya ini 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 sini apa aja sih dan fungsinya buat apa aja oke yang pertama disini adalah ada gain ya disini kita bisa nyeting gain atau sinyal besaran sinyal masuk di channel nah disini defaultnya adalah nol kita bisa kecilin kita bisa gedein bergantung pada kebutuhan kita nah selanjutnya ada bagian pro channel nah disini segini ya ini bagian pro channel bagian segitiga pojok kanan ini kita bisa show atau head pro channel nah untuk memunculin pro channelnya ini isinya apa aja nah saya akan bahas pro channel ini mungkin di video yang lain nanti nah kemudian disini ada nama pro channelnya nah karena ini saya belum belum save preset pro channelnya jadi namanya anti delete semua ya nah temen-temen bisa save bisa open preset juga untuk pro channelnya nah kemudian disini ada apa namanya semacam button atau selektor yaitu pause ini hanya untuk mengatur pro channel ini dia diprosesnya pause efek rek atau pre efek rek jadi diproses sebelum efek rek atau setelah efek rek seperti itu nah kemudian disini ada global on off untuk pro channelnya nah kemudian disini ada tampilan compact miniatur pro eq yang ada di pro channel ini ya nah yang disini nah ini kan tampilan gedenya tampilan kecilnya ini tampilan lebih kecilnya lagi kurang lebih seperti itu nah selanjutnya ada efek rek jadi rak efek ini ya jadi saya bisa menaruh efek apa aja disini misal ini kemudian bawahnya ada TDR Nova kemudian bawahnya lagi ada apalagi seperti seperti itu nah lanjut kemudian bagian bawah ini adalah bagian sen atau bass atau mungkin auxen atau efek sen nah disini ada tujuannya ya tujuannya desain kemana disini saya menggunakan channel bass D saya namakan bass D yaitu yang ada disini jadi apalagi channel ini mengirimkan sinyal ke bagian bass D ini nah kemudian disini ada namanya level di mana kita mengirim sinyal levelnya berapa ke bass ya nah kemudian ada peningnya juga jadi kita ngirim peningnya seberapa gitu gitu panoramanya seberapa gitu ya nah kemudian bagian bawah ini adalah pengaturan tracknya nah disini ada interleaf mau mono atau mau stereo kemudian disini ada puzzle normal artinya original sinyal aslinya atau kita mau invert kita mau balik kemudian ada puzzle nya kemudian ada read enable parameter ada juga read enable parameter disini parameternya ada pen bass level kemudian panorama atau pen di track ini ya oke nah selanjutnya disini ada mute kita bisa matikan atau kita bisa bisukan track ini jadi nggak bersuara kemudian ada solo jadi hanya track ini aja yang berbunyi kemudian ada arm record ketika kita mau nge-record ke track ini misal seperti itu jadi sinyal saya jadi masuk disini kok kita arm record oke kemudian disini ada input echo ya misal saya arm record terus input echo nya saya nyalain testing jik 1 1 kurang lebih seperti itu oke selanjutnya disini ada settingan panning lagi ya panorama lagi untuk kita setting ke kanan atau ke kiri peningnya, kita double klik nah selanjutnya disini ada feeder volume feeder volume, nah ini kalian bisa atur volume disini dan nilainya tertera di bawah sini ya minus 5,2 decibel, misalnya seperti itu nah disini ada level meternya kemudian disini ada namanya peak meter peak, jadi peaknya seberapa terakhir itu historinya ada disini kita untuk menganalisa misal berapa besar sih suaranya nah kemudian di bawahnya lagi ada settingan in and out, jadi sinyal masuk itu dari hardware mana, kemudian keluarnya ke arah mana misal disini saya inputnya dari soundcard saya ya, kemudian outputnya ke master sini seperti itu, dan di bawahnya ada nama tracknya, ada nama tracknya kemudian nomor track juga nah kurang lebih seperti itu ya oke, kemudian disini ya saya belum tambahkan satu mungkin hardware output, nah hardware output ini bagian ini ya ini adalah settingan output dari hardware nya disini ada settingan kayak master hardware nya, output nya berapa dan saya bisa atur disini ya gitu, misal saya play oke, kemudian misal saya mau solo vokalnya, kita tinggal klik solo disini saya salih, disini atau saya mau mood vokalnya misal oke, kurang lebih seperti itu ya dan ini kita bisa geser-geser juga ini enak banget nah, kurang lebih seperti itu nah, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama semuruh hidup kamu dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya sub indo by broth3rmax